Tiga minggu berlalu, kehidupan Labrayan dan Naurin berjalan normal tanpa adanya masalah apapun. Malam ini, Labrayan sudah siap dengan balutan jas berwarna hitam, sementara Naurin masih sibuk di depan cermin. Sedang memakai dress berwarna olive dengan panjang di bawah lutut tanpa lengan dan sangat pas di tubuh kecilnya. Bisakah kau membantuku meresletingkan dressku dari belakang? Sepertinya tanganku tidak sampai. Seru Naurin. Kau lama sekali. Labrayan menghampiri Naurin mengecup punggung mulus Naurin sebelum menarik resleting itu ke atas. Kau sangat cantik. Labrayan memeluknya dari belakang. Mencium bahu Naurin. Dasar mesum. Ayo cepat berangkat. Naurin menarik tangan Labrayan keluar dari kamar menuju mobil yang sudah terparkir di depan mansion. Terlihat Danto yang sudah berdiri di samping mobil itu. Aku hanya ingin pergi berdua saja dengan istriku. Kau jagalah mansion dengan baik, Danto. Perintahlah Brian. Baik, Tuhan. Jawab Danto. Tunggu nyonya. Teriak Richard yang baru saja datang berlari ke arah Naurin. Ada apa? Naurin penasaran. Ini jam yang aku janjikan dulu. Semoga nyonya menyukainya. Richard memberikan tote bag kecil yang langsung diterima oleh Naurin. Wah, terima kasih Richard. Ternyata kau bisa dipercaya juga. Kalau begitu aku pergi dulu untuk berkencan dengan Tuhanmu. Naurin tersenyum dan memasuki mobil. Melambaikan tangan pada keduanya. Semoga nyonya suka, batik Richard. Saat di perjalanan, Naurin membuka tote bag dari Richard. Bagus sekali warna jam tangannya. Richard memang pandai memilihnya. Naurin langsung memakainya. Kau terlihat sangat senang sekali. Aku bahkan bisa membelikanmu 100 jam tangan seperti itu. Cetuslah Brian. Salah siapa kau sangat pelit waktu itu. Padahal aku ingin meminjam jam tanganmu. Naurin memasang wajah cemberutnya. Lain kali, pakailah semua barangku yang kau suka. Labrayan mengelus rambut istrinya. Tidak butuh waktu lama, mereka pun sudah sampai di sebuah restoran mewah berbintang. Labrayan turun dari mobil diikuti oleh Naurin. Mereka memasuki restoran tersebut dengan beriringan. Wah, benar-benar mewah, ucap Naurin ketika baru saja memasuki ruangan utama restoran itu. Apa kau suka? Labrayan menarik kursi yang berada di tengah. Mendudukkan Naurin di sana. Aku sangat suka. Tapi kenapa tidak ada orang lain selain kita? Naurin bingung. Karena tidak mendapati siapapun pengunjung di sana. Bahkan sangat sepi. Hanya terdengar aluran musik ringan mengisi suasana malam itu. Aku sengaja memesan restoran ini khusus untuk malam. Makan malam kita berdua. Aku tidak mau ada orang lain di tengah kencan kita. Jawablah, Brian. Kau sangat romantis. Naurin tersenyum melihat suaminya. Wethers pun menghampiri mereka. Silahkan tuan dan nyonya Wethers tersebut menyodorkan menu makanan di atas meja. Kau mau makan apa? Labrayan menoleh karah Naurin yang sedang sibuk membolak-balikkan menu di tangannya. Sepertinya aku bingung. Semua makanan di sini terlihat sangat enak. Jawab Naurin. Apa kita perlu memesan semua makanannya? Tanyalah Brian. Jangan. Nanti tidak bisa dimakan semua. Bagaimana kalau kau yang memilihkannya untukku? Naurin mengedipkan kedua matanya dengan manjang. Baiklah. Kalau begitu, aku memesan menu yang paling spesial di restoran ini. Beserta minuman dan juga dessertnya. Perintahlah Brian. Baik tuan. Akan kami hidangkan menu yang paling istimewa di sini. Mohon ditunggu. Wethers itu pun berlalu berseraya mengambil kembali menunya. Suamiku memang terbaik. Terima kasih ya. Ucap Naurin dengan raut wajah yang girang. Sementara lah Brian hanya tersenyum melihatnya. Kau tahu? Bagiku ini bukanlah apa-apa. Aku bisa mengajakmu berkeliling dunia sekalipun. Asal kau memintanya. Ujarlah Brian. Tidak. Aku tidak akan meminta hal merepotkan seperti itu. Lagian aku tidak terlalu hobi. Oh iya. Sekarang aku merasakan ketenangan yang sebenarnya. Karena kau tidak sibuk dengan urusan yang membuatku khawatir. Ujar Naurin. Aku juga berharap tidak akan ada lagi masalah ke depannya. Jawablah Brian memegang tangan Naurin dan mencimnya. Bersamaan dengan itu, makanan yang mereka pesan pun sudah siap saji. Semua weters menatang makanan di atas meja dengan rapi. Selamat menikmati makanannya Tuhan. Nyonya. Weters itu pun langsung berlalu setelah mendapatkan anggukan dari Labrayan. Wah terlihat sangat enak. Naurin mulai memakannya. Begitupun dengan Labrayan. Mereka menikmati makanan yang dihidangkan di atas meja dengan hikmat. Dessertnya benar-benar lembut. Aku suka. Naurin memakannya dengan girang. Apa kau akan membungkusnya? Tanyalah Brian. Bolehkah? Apa sih yang tidak buat kau? Labrayan mencubit hidung kecil Naurin dan mengecup kilat bibirnya yang belepotan terkena krim. Ih jangan seperti itu. Malu tahu. Naurin menepuk bahu suaminya dengan pelan. Setelah menyelesaikan makan malamnya, Mereka berdua pun beranjak pergi dari sana. Labrayan memasukkan kotak besar dessert yang dia bawa pulang di jog belakang. Sementara Naurin sudah standby di dalam mobil. Saat pandangan Naurin mengarah ke depan, Terlihat seseorang dengan pakaian serba hitam dan menggunakan topi memperhatikan mobilnya. Naurin menekan klakson mobil beberapa kali. Lalu pria itu pun langsung berlari dan tidak terlihat lagi. Ada apa? Kenapa kau menekan klakson mobilnya? Tanyalah Brian yang baru saja masuk. Tidak apa. Aku hanya ingin memainkannya saja. Naurin meringis kuda. Membuat Labrayan semakin gemas dan mengecup keningnya. Ada lagi yang ingin kau kunjungi? Labrayan menginjak pedal gas dan berlalu dari parkiran. Tidak, kita pulang saja ya. Sepertinya aku lelah. Naurin merasa aneh dengan dirinya. Karena baru pertama kali dia berbohong pada Labrayan. Baiklah nyonya. Jawab Labrayan menambahkan kecepatan lanjut mobilnya. Siapa orang tadi? Benar-benar membuatku takut. Batin Naurin. Keesokan paginya, Labrayan sudah berada di ruang kerja miliknya. Suara ketukan pintu terdengar dari luar. Masuk, teriak Labrayan. Richard pun membuka pintu dan berjalan mendekati Labrayan yang sibuk dengan layar laptop di depannya. Tuan, hari ini Leora akan datang untuk mulai bekerja sebagai staff di lantai bawah. Apakah Tuan akan melakukan interview terlebih dahulu dengannya? Tanya Richard dengan hati-hati. Tidak, kau saja yang mengurusnya. Aku masih banyak pekerjaan. Jawab Labrayan. Baiklah Tuan, saya permisi. Richard berbalik hendak pergi. Namun langkahnya dihentikan oleh Labrayan. Apakah kau senang akhirnya aku menerima kekasihmu bekerja di sini? Tanya Labrayan. Richard berbalik dan menatapnya. Seandainya Tuan menolaknya pun saya tidak masalah. Saya hanya mendaftarkannya sebagai karyawan biasa seperti yang lainnya, Tuan. Jawab Richard. Tapi aku menerimanya karena kau yang memintanya. Lagian aku juga tidak mempermasalahkan wanita itu lagi sekarang. Ujar Labrayan. Terima kasih Tuan. Tapi semua ini tidak gratis. Kau harus membantuku juga. Cetus Labrayan. Apa yang bisa saya bantu, Tuan? Carikan aku hotel mewah dengan pemandangan pantai yang indah. Aku akan pergi honeymoon bersama Naurin. Wajah Labrayan terlihat malu mengatakannya. Baik Tuan, itu adalah hal yang gampang. Saya akan mencarikannya dengan segera. Kapan Tuan akan pergi honeymoon? Tanya Richard. Minggu depan. Cepat kau carilah dan keluar dari sini. Labrayan terus fokus pada laptop di depannya dengan wajah yang sudah memerah. Baik Tuan, Richard berbalik dan berlalu dari ruangan diiringi oleh senyuman yang mengembang di bibirnya. Sementara di luar gedung perusahaan terlihatlah seorang wanita dengan pakaian rapi baru saja turun dari taksi. Berjalan masuk ke dalam lobi. Semua mata tertuju padanya karena kecantikan yang dia miliki. Dengan kemeja putih dan rok selutut berwarna hitam, wanita itu terlihat sangat elegan. Ditambah make up nude dan rambut terurai panjang membuat kecantikannya semakin sempurna. Wanita itu tidak lain adalah Leora. Yang pagi ini sudah mulai bekerja di hari pertamanya. Ada yang bisa saya bantu, Nona? Tanya staf lobi yang menghampiri Leora yang terlihat celingukan. Aku ingin bertemu dengan Tuan Richard. Di mana ruangannya? Tanya Leora. Oh sebentar, biar saya panggilkan. Nona bisa menunggunya di ruang tunggu sebelah sana. Staf lobi pun mengantarkan Leora terlebih dulu ke ruangan tunggu. Saat staf itu akan naik ke atas, kebetulan dia berpapasan dengan Richard di pintu lift yang terbuka. Tuan, ada yang menunggu Anda di sana. Baiklah, kau bisa kembali bekerja. Perintah Richard. Baik, Tuan. Jawab staf tersebut berlalu. Sementara Richard berjalan mendekati Leora yang duduk membelakanginya. Apa kau sudah siap untuk bekerja? Richard duduk di sana. Menatap Leora tanpa berkedip sedikitpun. Aku sudah sangat siap. Kau tidak lihat. Aku sudah berdandan seperti orang kantoran. Leora pun tersenyum. Baiklah, kalau begitu, ayo ikut aku. Richard beranja dari duduknya dan berjalan menuju ruangan lantai bawah diikuti oleh Leora di belakangnya. Semua staf yang melihatnya langsung fokus menatap Leora tanpa berkedip sedikitpun. Hai. Sapa Leora pada setiap staf yang berpapasan dengannya sembari tersenjung. Ini ruanganmu. Ini mejamu. Dan yang di depanmu adalah staf seniormu, Bella. Kau ajari juniormu dengan benar. Perintah Richard. Dengan senang hati, Tuan. Bella membungkukkan badannya memberi salam. Kalau begitu, kau tanyakan saja pada Bella semua yang tidak ku ketahui. Dia akan mengajarimu dengan baik. Richard berlalu meninggalkan ruangan tersebut. Ada apa dengan sikapnya itu? Kenapa dia sangat dingin padaku? Dasar. Batin Leora. Selamat datang di ruanganku. Kau benar-benar sangat cantik. Aku menyukai make up nyutmu itu. Lain kali, ajarilah aku bermake up sepertimu. Ujar Bella. Terima kasih. Lain kali, aku akan mengajarimu. Tapi, kali ini, kau yang harus mengajariku, senior. Perkenalkan. Namaku Leora. Kau siapa? Leora berjalan mendekati Bella yang masih berdiri di depannya. Mengulurkan tangan dan langsung disambut oleh Bella. Bella. Sepertinya kita seumuran. Kau tidak perlu memanggilku senior. Menggelikan. Panggil aja aku Bella. Kedua tangan mereka pun terlepas. Tapi, tidak ada tapi-tapian. Kita bersikap biasa saja. Agar tidak canggung. Oke, ujar Bella. Baiklah, kalau itu mau-mu. Mereka berdua pun mulai akrab seiring berjalannya waktu. Leora yang awalnya tidak tahu apapun, akhirnya mulai sedikit paham dengan penjelasan Bella. Apa semua karyawan di sini sepintar kau? Aku bahkan sangat kagum dengan kecerdasanmu. Leora memuji Bella. Ah, kau berlebihan. Banyak sekali staff yang lebih pintar dariku. Bukan cuma aku saja. Bukan cuma aku saja. Bukan cuma aku saja. Cabela. Wah, sepertinya aku sendiri yang bodoh di sini. Guma melirih Leora. Kau tidak boleh seperti itu. Aku juga sama sepertimu pas awal-awal masuk ke sini. Bahkan seniorku dulu lebih galak. Tapi galaknya dia itu emang benar. Dia tidak mau melihat juniornya itu lemah. Karena kau tahu sendiri kan bagaimana sifat Tuan Labrayan. Dia tidak akan segar-segar mengeluarkan staffnya yang cengeng dan juga bodoh. Makanya kau harus pintar dan kuat hati. Serta telinga bekerja di sini. Kau mengerti? Jelas Bella panjang lebar. Iya, aku mengerti. Tapi aku belum melihat Tuan Labrayan sama sekali. Aku hanya melihat Tuan Richard as saja. Jauh pelioram. Tuan Labrayan dan Tuan Richard itu sama saja. Mereka berdua sangat tegas dan juga dingin. Dulu ada asisten Tuan Labrayan. Namanya Tuan Mario. Dia orangnya ramah dan baik hati. Tapi sayang. Dia harus dipindah tugaskan dan digantikanlah oleh Tuan Richard. Kau jangan terlalu manja pada Tuan Richard. Dia tuh tidak suka. Kujar Bella dengan ekspresi serius. Tidak boleh manja. Tapi terkadang aku manja padanya. Dan dia justru menyukainya. Batin Liora. Sudah, kau kerjakan aja dokumen tadi yang sudah aku ajarkan. Aku kembali ke meja ku dulu ya di belakangmu. Kalau ada yang ingin kau tanyakan. Kau boleh menghampiriku. Bella kembali duduk di kursi kerjanya yang berada di dalam satu ruangan yang sama. Liora mengangguk dan mulai mengerjakan dokumen tadi dengan wajah yang sangat fokus. Aku harus berhasil di hari pertama aku kerja. Agar Tuan Richard menyukainya. Batin Liora dengan senyuman yang mengembang. Di gedung kediamannya terlihat Gary yang merebahkan tubuhnya di atas sofa ruang utama. Kau dari mana? Tanya Harvey. Aku sedang mengawasi seseorang. Gary mengambil dan meneguk minuman yang dibawa oleh Harvey. Mengawasi seseorang semalaman. Apa kau tidak lelah? Siapa orang yang sedang kau awasi itu? Apalah Brian? Harvey terus saja mencercanya. Siapa lagi kalau bukan bedebah sialan yang sudah membunuh tuanku? Raut wajah Gary berubah menjadi sangat menakutkan. Sudahlah kau juga belum terlalu pulih. Jangan gegabah seperti itu. Kau terlalu emosi menanggapi semuanya. Tenangkah fikiranku terlebih dulu. Agar kau mempunyai banyak ide cemerlang. Harvey meninggalkannya. Kau mau kemana? Tanya Gary. Kau pikir aku pengangguran. Aku adalah seorang dokter. Harvey berjalan menuju mobilnya. Berlalu meninggalkan gedung itu. Sementara Gary hanya menghelah nafas panjang. Dan kembali menutup kedua matanya. Bahkan aku saja belum berani menemuinya. Aku malu karena tidak becus melindungi ayahnya. Sebagai seseorang yang sangat diandalkan tuan Edward. Aku merasa gagal. Dan tidak berguna sama sekali. Batin Gary dengan lelehan air mata yang sudah jatuh dari selamatannya.